Sebuah bangunan yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Arteri No. 75, Kedurahan Gemara Nama Selatan, Kecamatan Gemara Nama, Jakarta Selatan, ditetipkan lantaran tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan di Yembe. Kasat POPP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, penertiban ini merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah DKI Jakarta No. 7 tahun 2018 tentang bangunan gedung dan peraturan gubernur provinsi DKI Jakarta No. 128 tahun 2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaran bangunan gedung. Pada penertiban itu, Ujang mengerahkan puluhan personil terdiri dari petugas POPP, TNI Polri, Disub, Damkat, petugas PE, serta usur terkait lainnya. Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan Suku Dinas Citata Jakarta Selatan, Bonar Ambranita, menambahkan, penertiban ini dilakukan setelah pihaknya melayangkan surat peringatan dan surat segel, surat perintah bongkar, dan surat rekomendasi bongkar paksa. Mata-mata penertiban ini milik Sarpol, tapi bagaimana ketepaduan dari mungkin PTSD juga yang hadir pada kesempatan ini melihat perizinan maupun yang bangunan milik warga maupun badan usaha yang tidak memiliki izin atau ada izin tapi melanggar. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini tidak sebanyak tahun 2018. Tahun 2018 yang ditetipkan itu ada sekitar 60 bangunan. ada 20 yang keluar izinnya, 19 bokar sendiri, ada sekitar 15 yang bangunannya sudah jadi, dan ada beberapa yang masih dalam proses peninginan. Namun, kita mengedeparkan bagaimana masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, untuk mengerti dan juga memahami bahwa dalam pergiatan pembangunan harus memiliki perizinan. Tapi pada level tahun ini, diharapkan masyarakat sudah mengurus izin, tapi tidak melanggar. Tim Liputan Koin Votik Jakarta Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.